Habis heboh soal maling, kini kericuhan di Kraton Kasunanan, Surakarta, Hadiningrat pecah. Kericuhan itu melibatkan kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Raja Kraton Solo, SISKS Pakubwono, PIB-13 Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat LDA. Wakil pengagang Sasana Wilapa Kraton Solo, Karnradeni Nuradiningrat menjelaskan mengenai peristiwa bentrukan yang terjadi antara pihaknya yang mewakili Sri Susuhunan Pakubwono-13 dengan Lembaga Dewan Adat yang diketuai Gusti Mon. Ketua LDA Kraton Solo, Gusti Kanjengratu GKR Wandansari, atau Gusti Mon menjelaskan bagaimana posisi lembaganya dalam mengelola aset Kraton Solo. Ia menegaskan hal ini setelah tindakan pengusiran yang dilakukan oleh kubu PB-13. Kebetulan sehari menjelang kirap budaya yang diadakan oleh Aldia, Menurutnya anak Sri Susuhunan PB-12 itu, aset Kraton Solo bukan milik PB-13. Sinuhun bukan pemilik. Sinuhun di sini hanya ketua adat yang memilih adat karena dia anak laki-laki tertua dari Sinuhun Pakubwono-12 terangnya kepada Tribun Solo, Jumat 23 Desember 2022. Bahkan, menurutnya ayahnya, Sri Susuhunan Pakubwono-12 juga bukan pemilik. Bapak saya pun bukan pemilik. Ini kagungan punyanya dinasti kagungan Eyang-Iang. Kita di sini hanya menjaga melestarikan. Tidak mau ngapa-ngapain kok. Tuturnya. Ia pun menjelaskan bahwa saat ini kondisi PB-13 di umurnya yang menginjak 74 tahun. Sinuhun hanya menghabiskan hari-harinya di Pelereman. Menurut Gusti Moang, kondisi inilah yang dimanfaatkan kubu Sasono Putro untuk bertindak mengatasnamakan PB-13. Sinuhun saja tempat tinggalnya di dalam, bukan rumah, hanya untuk istirahat. Aku dia. Sinuhun nggak bisa nulis, nggak bisa membaca. Nggak bisa jalan sekarang. Sergahnya. Lembaga Dewan Adat yang dipimpinnya mengemban amanah untuk melestarikan berbagai aset budaya beserta tradisi keraton Solo. Dengan dasar ini, siapapun tidak berhak mengusirnya dari dalam keraton.